Oke, jadi video ini dibuat karena aku baru beli dua hoodie Yang ini di Stussy Stone yang langsung, yang ini di Culture King nya Dan menemukan banyak sekali perbedaan dari harga, kualitas, dan lain sebagainya Sebelum kalian mau beli atau mungkin ada rencana beli Atau ya pengen tau juga perbedaannya gimana Lebih baik disimak dulu video ini karena Akan mempermudah kalian untuk memutuskan Stussy di mana yang akan kalian beli Di Culture King kah atau di toko Stussy nya langsung Nah ini Stussy saya beli di Stussy Sydney, di store nya langsung Kemudian ini di Culture King di Sydney juga Jadi yang gak toko Stussy King ini sebuah toko yang jual streetwear dan segala macem Gak cuma Stussy tapi banyak hal Dan dia punya websitenya langsung jadi bisa dicek barang apa aja dijual disana Oke Nah langsung saja kita bahas dari hoodie nya Jadi ada dua hoodie disini Ini dari Culture King, ini dari Stussy nya langsung Nah dari packaging nya aja sudah beda ya Ini gak ada plastiknya Sedangkan ini langsung lengkap ada plastiknya, detail dan segala macem Oke langsung aja dibuka Nah dari yang pertama saja kita sudah lihat disini ada tag nya Disini ada Stussy Australia Oke Stussy Australia kita lihat disini tag nya gimana ya Nah di tag nya langsung ada Stussy Australia The Made in China Nah ini kita lihat Nah gue beli nya di harga Pake Australian dollar yaitu sekitar 120 dollar Itu sekitar 1,6 Kemudian kita buka aja langsung ini Stussy langsung dari tokonya Nah ini tag nya sudah keliatan nih Stussy, detail segala macem, medium black, blablabla Oke ketika sudah dibuka kita langsung bisa lihat tag jadi beda banget Ini tag nya ini di stitch Atau pake kancing nya Sedangkan ini pake tag yang langsung ada lambang nya Ini keren banget nih ya Oke dari tag nya dulu kita lihat disini detail nya Nah udah keliatan bedanya ya Ini Stussy Australia, ini Stussy biasa Kemungkinan ya Kemungkinan ini berasal dari USA nya langsung Jadi kan ini dari Sound Stussy yang itu dilaguna di Amerika Jadi mungkin langsung dari US nya Ini barangnya mungkin ya itu dia Datang dari US Sedangkan ini yang diproduksi di Australia Makanya dia ada logo Stussy Australia Stussy Australia dan ini Stussy saja Nah itu dia Nah ini gue dapet di harga Bentar Sekitar Nah ini dia 2,4 Oke 240 dollar Australia Alias sekitar 2,6 Nah ini gue dapet di 2,6 Sedangkan ini Di berapa tadi 1,4 Nah dari tag nya ini Made Made in Guatemala Guatemala itu kan ada di Amerika Tengah Nah ini sudah pasti diproduksinya itu di Amerika Nah ini sudah fix ya Jadi ini dibuatnya di Amerika Diproduksinya di Amerika Dan dijualnya di seluruh dunia Jadi makanya harganya bisa sampai 2,6 Tadi Kemudian yang disini kan Made in China Tapi disini Stussy Australia Kemungkinan ini memang Dijualnya khusus untuk Australia Jadi dia ada logo Stussy Australia nya Makanya harganya sampai Berapa tadi ya 1,4 Ini 1,4 Ini 2,6 Jadi perbedaannya sampai 1,2 juta ya Padahal ini made in China loh Ini original aku beli langsung di Culture King nya Nggak mungkin ya Dia beli Dia jualnya yang palsu-palsu itu Mustahil Kemudian disini yang Amerika CSM Ini sudah pasti 1000% ya Sama-sama ini Sama-sama original Cuman dia Ini dibuatnya di China Dijualnya khusus di Australia Ini dibuatnya di Amerika Tengah Jualnya khusus Eh jualnya di seluruh dunia Jadi di semua store Stussy yang di seluruh dunia Makanya harganya Jomplang sekali antara Stussy Culture King Stussy langsung di store nya Jadi itu perbedaannya Tapi dari segi kualitas sih Mana ya Oke Nah ini dari segi kualitas yang aku rasakan pakai tangan pribadi ya Ini aku rasa sedikit Sedikit lebih tebal ketimbang yang ini Jadi dari segi kain Dan Mungkin dari dalamnya Mungkin Aku juga Gak terlalu ngerti masalah hoodie ya Tapi yang aku rasakan dengan tangan awamku ini Ini merasa lebih tebal dibandingkan yang ini Oke Kemudian kita lihat tag dalamnya Tag dalamnya itu seperti ini Oke Bagaimana dengan yang Australia Oho Tag nya cuma seperti ini ya Tapi dia ada logo Semen cana katan Segala macam Oh dia ada tag nya seperti ini Oke Dan ini Tag nya Oh ada juga nih Seperti ini Cuma dia gak ada Apa sih namanya nih Tag yang panjang ini Yang ini cuma ada tag seperti ini Jadi Ya jadi gak bisa Tidak untuk digunting ya Jadi Untuk digunting Untuk kita segala macam Dan satu tambahan lagi yang lupa Dimension tadi adalah Disini ada tag nya Di sebelah kantong Kanan ya Sisi kanan Sedangkan yang disini Tidak ada Yang ini yang Di US Yang dari US Tidak ada tag nya Disini Sedangkan ini yang Dari Australia Stusi Australia Ada tag nya Di sisi kantong kanan Begini dong Oke Jadi kalau kalian Belinya di Culture King Stusi yang kalian dapat Adalah Stusi yang dibuat Di Australia Harganya lebih murah Dan Dan juga Kualitas nya Gak kalah Saing sama yang Dari USA Kalau kalian beli Store nya langsung Kalian akan dapat Stusi yang Dari USA Karena ini kayaknya Memang bener dari USA Karena tag nya juga Dan segala macem Harganya lebih mahal Tapi Ya kualitas nya Lebih baik sih Menurut aku sih Cuman Kalau kalian cuman Untuk beli Di Stusi sih Aku rekomen Kayaknya di Culture King Karena harganya Lebih murah Hampir setengah nya Dan kalian dapat Stusi ya Sama Stusi Gitu loh Dan Kalau Aku pribadi ya Jujur ya Stusi di Australia Keren banget Desain nya Kualitas nya Memang Sedikit Beda sama Yang di Amerika Yang di USA Mungkin Kayak gini Cuman Aku lebih suka Aja sih Yang di Australia Apalagi Harganya Lebih murah Anjas Apalagi Harganya Lebih murah Jadi Lebih enak Di kantong Ya kan Nah Oke Mungkin itu dia Review singkat Antara perbedaan Kalau kalian belinya Di Culture King Atau gak Di store nya Langsung Ini perbedaan Dua stusinya Sangat mencolok ya Oke Thank you for watching Semoga ini Bermanfaat Untuk kalian yang mau Beli atau searching Atau mau Pesan di website Segala macem Semoga Videonya bermanfaat Dan see you In the next video Bye bye Nаем Sub indo by broth3rmax Terima kasih.